KOTAK CUACA Keliatannya senang sekali, karena besok kan aku mau hiking dengan yang lain, jadi siap-siap dulu. Semoga besok cerah. Oh iya, cuaca besok. Tapi itu sangat sulit, tambah garam dan merica. Besok arah angin akan semakin menyebar. Angin yang lembab akan bertiup kencang dari selatan, sehingga besok hujan turun merata di seluruh kota. Bohong! Benar! Ya, patah deh. Itu kan baru perakiraan saja, belum tentu tepat kok. Tapi... Ya, kadang-kadang perakiraan juga bisa meleset. Wah, sepertinya besok juga cerah. Eh, yang benar bu. Kok tau? Karena kakeknya ibu dulu adalah seorang alip ramal cuaca. Oh. Besok hujan akan turun seharian. Kakek! Katanya besok hujan, kek. Tidak, tapi cerah seperti ini. Hah? Wah! Benar cerah? Ya, tapi mungkin nanti sore hujan, jadi hati-hatilah. Hah? Nggak mungkin, kek. Cuacanya kan sedang bagus begini. Itulah yang kakek bilang saat itu. Dan semua yang dikatakannya benar. Kalau ada awan seperti ini, besok juga pasti cerah. Hah? Kalian sudah dengar, besok turun hujan seharian lho. Ya, berarti besok kita batal hiking dong. Padahal aku sudah siap-siap. Hahaha, jangan khawatir. Besok sudah pasti cerah. Tapi, kata ramalan cuaca di TV hujan. Kantor ramalan cuaca yang biasa dipake terusan papaku juga bilang kalau besok pasti hujan. Percaya saja padaku, besok pasti cerah kok. Aha, paling kamu yakin gara-gara itu. Asik, besok cerah. Hah? Pasti tadi begitu kan? Enak saja. Pokoknya hujan. Cerah. Kalau aku bilang hujan, ya hujan. Kalau aku bilang cerah, ya cerah. Baiklah. Kalau begitu, kita taruhan tiga kali dipukul. Di-pukul? Seru juga. Sekalian saja dijadikan tiga puluh kali. Ah, boleh juga. Bagaimana? Kalau mau menyerah, sekarang masih bisa kok. Ayo, siapa takut? Mau bisa. Ibu, cerita ibu yang tadi tidak bohong kan? Hah? Itu, soal cuaca besok. Oh. Yang tadi ibu bilang kalau ada awan seperti ini besok pasti cerah, ya? Ya, bisa jadi hujan. Bisa juga cerah. Atau mungkin salju. Ibu lupa. Ibu! Ah, dipukul tiga puluh kali. Lagi-lagi berjanji soal yang belum pasti. Kamu kan dengar sendiri kalau ramalan besok hujan. Aku tahu, tapi bagaimana dong? Ya, apa boleh buat deh. Kotak cuaca. Kotak cuaca. Dengan alat ini cukup memasukkan kartu. Cuaca macam apapun bisa kita yang kendalikan. Wah, ayo coba, ayo coba. Oke. Kita coba dengan kartu mendung. Wah, awannya keluar. Intinya kita bisa mengatur cuaca dengan bebas. Berikutnya salju. Wah, hebat, hebat. Halilintah. Wah, ternyata bahaya juga. Berikutnya apa? Wah, mirip donat. Ah, itu angin topan. Jangan. Ya, berantakan deh. Tapi, itu artinya cuaca besok pasti bisa cerah, kan? Aduh, kartu cerahnya tidak ada. Mana, 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 mana kartu cerahnya? Kartu cerah. Jangan-jangan terbang keluar, gara-gara angin tadi. Aku ke sana, dan kamu cari ke sebelah sana, ya. Baiklah. Tidak ada. Tidak ada. Pukulan lurus. Dengan begitu, besok Nobita pasti langsung KO. Itu pasti. Dan kalau perlu, aku juga bantu pukul, ya. Boleh saja. Ini gawat. Aku harus cepat temukan kartu itu. Kalau tidak, aku celaka. Tidak ada. Aku juga sudah cari kemana-mana. Apa? Oh, iya. Kalau tidak ada kartunya, kita buat saja. Kalau tidak salah, seperti ini, kan? Iya, itu sudah mirip sekali. Kita coba dulu, ya. Oh, Tuhan. Semoga ini berhasil. Sanjata tidak bisa kalau bukan kartu aslinya. Hujannya sudah mulai turun. Lakukan sesuatu, Dang Doraemon. Apa, ya? Pakai panci ini saja. Kalau pakai ini, besok cuaca bisa cerah, ya? Bukan. Biar tidak benjol kalau dipukul. Pokoknya aku mau cuaca besok cerah. Kalau begini, kita pakai cara terakhir. Kita buat boneka teru-teru bauzu yang banyak. Tidak mau tahu, Kak? Tidak. Tidak. Terima kasih. Kamu sudah bangun. Selamat pagi. Doraemon, lihat cerah, cerah. Ini apa? Aku lupa kalau punya ember penyedot awan. Dengan ember ini, aku sudah kumpulkan semua awan hujan di daerah gunung dan di sekitar sini. Hari ini pasti cerah sepanjang hari, jadi kamu bisa aman pergi hiking. Terima kasih, Doraemon. Nah, sudah. Oke, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan ya. Haha, ternyata Doraemon memang selalu bisa diandalkan. Hei, Dabita. Hari ini cerah. Yang aku bilang kemarin benar kan? Hai, Suneo. Ayo berangkat. Suneo, keluar. Suneo. Ayo, kalau mau pukul, pukul saja. Iya dong, karena janji tetaplah janji. Jadi siap-siap saja ya. Sekarang sudah selesai. Aku simpan di mana ya? Awannya keluar semua. Ayo, kalau mau pukul cepat. Oke, aku siap-siap pukul ya. Kok tiba-tiba langsung deras sih? Kalau begini sih, kita nggak bisa pergi hiking. Nobita. Ini artinya aku yang menang taruhan. Apakah musikasinya? Aku boleh pukul, kan Nobita? Tunggu dulu dong. Sekarang sudah terlambat deh untuk pakai ember penyedot awan itu lagi. Bagaimana ini? Ini dia kartu cerahnya. Tapi basah begini bisa berfungsi tidak ya? Iya, aku tahu kok. Ayo, kalau mau pukul, pukul deh. Sikap yang bagus. Sudah, tidak saja. Aku akan mulai. Rasakan. Cerah lagi. Sekarang artinya api yang menang. Ternyata kalau basah memang tidak bisa digunakan. Nobita, bersiaplah. Apa harus tunggu sampai benar-benar kering ya? Rasakan, Mini Nobita. Tuh, Leo. Kartunya memang harus dikeringkan dulu. Sobik. Gawat. Ini hujan. Ini cerah. Hujan. Cerah. Hujan. Cerah. Aku bilang hujan ya hujan. Aku bilang cerah ya cerah. Hujan, 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 hujan. Cerah, 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 cerah. Hujan, cerah, cerah. Terima kasih telah menonton!